Polewa Limandar TV, media informatif pembangunan daerah Dalam rangka lepas sambut Dandim 1402 Polewa Limabasa atau Polmas, diselenggarakan kegiatan pengantar alih tugas Komandan Komando Distrik Militer atau Dandim 1402 Polmas, terlaksana pada hari Rabu 7 Juli 2021 bertempat di Mako DIM 1402 Polewa Limabasa. Ada pun Dandim 1402 Polewa Limabasa sebelum Letkol Arhanud Haripurnomo beralih tugas menjadi Wasted Kodam 9 Udayana Bali, sedangkan yang menggantikannya yaitu Letkol Simasni Eta Yanuri Nedi. Wakil Bupati Polewa Limandar H.M. Natsir Rahmat dalam sambutannya menyampaikan, Terima kasih kepada Letkol Arhanud Haripurnomo atas segala jasanya selama di Kabupaten Polewa Limandar, serta mengucapkan selamat kepada Letkol Simasni Eta Yanuri Nedi sebagai Dandim baru di Kodim 1402 Polewa Limabasa. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Polewa Limandar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyertian Bapak Hari Purnomo di Kabupaten Polewa Limandar ini, dan kami semua mendoakan agar Bapak hari dapat melengkah dan menerapi setiap dinjang karirnya ke depan dan secara mulus tanpa ada hambatan apapun. Isikan saya sebagai pemerintah Kabupaten Polewa Limandar dan secara pribadi menyampaikan selamat kepada Letkol CCT Masni Eta Yanuri Nedi yang telah dipercayakan mengembang amanah menjadi takoda sebuah institusi atau lembaga yang bernama Komando Distribiliter atau Kodim 1402 Polewa Limandar. Letkol Arhanud Haripurnomo dalam pesan dan kesan selama menjabat sebagai Dandim 1402 Polewa Limabasa menjelaskan Kabupaten Polewa Limandar merupakan daerah yang unik dan Kodim 1402 merupakan Kodim yang unggul. Kesan ke dalam yang saya sangat rasakan luar biasa adalah bahwa satuan ini, satuan ini itu adalah satuan yang unggul. Ini sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman atau rekan-rekan, pergobinda dan instansi lainnya yang ada pada kesempatan ini bahwa Kodim ini adalah Kodim unggul. Kenapa saya sampaikan Kodim unggul? Karena apa? Bahkan untuk jadilan Kodim 14, kita adalah Kodim yang diperhitungkan. Terima kasih Pak Wakil Bupati, Pak Ketua, dan seluruhnya yang hadir pada kesempatan ini kewakili semua. Jadi selama 19 tahun pengabdian saya dan sebagian besar itu ada di luar Jawa, di sini saya lihat ada diunikan dan ini berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Dan di 1402 Polewali Babasa, Letkol Simasni Eta Yanuri Nedi memohon dukungan dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Polewali Bandar selama menjalankan tugas di Kodim 1402 Polewali Babasa. Pesan harapan kami sebagai warga baru di sini untuk mendukungan dari Bapak-Bapak Bupati, Bapak-Bapak Bupati, Bapak-Bapak Bupati, kemudian para hadirin semua, agar dalam pelaksanaan tugas ke depan kami dapat meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan oleh senior kami, abang kami tercinta. Setelah hari, mohon dukungan dari kerjasamanya, sehingga kegiatan yang disampaikan tadi baik program-program dapat terlaksana dengan pelancar dan tambahan. Tim Wartakom Info SP Polewali Bandar Polewali Bandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah Terima kasih telah menonton!